Intro Pemirsa yang dimuliakan Allah Apa tersimpan dalam kebalikan ini Kalau tadi Nabi mengatakan Khairukum sebaik baik kamu Artinya lawannya adalah seburuk-buruk kamu Manusia yang paling buruk adalah Manusia yang tidak mau hidupnya Mempelajari Al-Quran Kita aneh memang Di negeri kita ini ketika hidupnya Dia tidak mau belajar Al-Quran Telinganya tidak pernah diperdengarkan Untuk mendengarkan kalam-kalam Allah Mulutnya, lisannya Tidak pernah basah membaca Ayat-ayat Allah Matanya tidak pernah dipergunakan Melihat wahyu Allah Ketika matinya baru dibacakan Al-Quran Ini kan aneh Aneh tapi nyata di tengah-tengah Menterangat kita Sudah mati baru didengarkan baca Al-Quran Bahwa Al-Quran ini bukan untuk orang yang mati Karena Allah mengatakan Hudan linas Petunjuk bagi manusia Manusia itu hidup Masih ada roh dan Jasak masih bergabung Itu namanya manusia Kalau sudah rohnya berpisah Nyawanya berpisah dari tubuhnya Bukan manusia lagi namanya Berubah menjadi mayat Berubah menjadi almarhum Tidak dikatakan lagi Manusia Sudah dapat gelar yang tidak resmi Tidak perlu sekolah Baru dengarkan baca Al-Quran Jadi kalau kita dengar ada rumah-rumah Yang dulunya tidak pernah baca Al-Quran Dari jauh kita dengarkan dia baca Al-Quran Tahuilah disana banyak Sudah ada rupanya orang yang berubah nama menjadi mayat Ini kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita Karena tidak belajar Tidak pernah mempelajari hadis Tidak pernah mempelajari Al-Quran Tidak pernah hidupnya dipergunakan Baca Al-Quran Matanya melihat Al-Quran Ini kebiasaannya para sahabat Nabi Kepada kebiasaan para salafus sholah Bahwa membiasakan hidup mereka Membaca Al-Quran Membiasakan lidah mereka Mengucapkan Al-Quran Ketika hidupnya Sehingga karena mereka dekat dengan Al-Quran Allah berikan pandangan yang tajam bagi mereka Untuk menghalangi segala keyakinan-keyakinan mereka Yang ingin dirusak oleh iblis Yang dirusak oleh orang-orang yang akan merusak keyakinan mereka Tanpa dekat dengan Al-Quran Tanpa kita baca Al-Quran Apapun usaha dan cara kita ingin memperbaiki umat Memperbaiki keluarga kita Tidak akan mungkin bisa dapat berhasil Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Semoga dengan mendengarnya kajian-kajian kita ini Bertambah semangat kita Allah bukakan hati kita Allah beri semangat kita Allah berikan kenikmatan dalam jiwa kita Untuk membiasakan diri hidup kita membaca Al-Quran Mungkin demikianlah yang dapat kita sampaikan Kepada Allah kita mohon ampun Atas segala kesalahan-kesalahan kita Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton